Awal diutusnya Rasulullah ketika diturunkan Wahyu Maka beliau tidak langsung bertindak sendiri Namun beliau mendatangi istrinya Khadijah bermusyawarah dengan beliau Maka istrinya Khadijah menyarankannya untuk menemui Warakah bin Naufal Begitu juga misalnya dalam Perang Badar Rasulullah meminta pendapat dari sahabat-sahabat Bagaimana pendapat kalian? Maka sahabat-sahabat setuju untuk menghadang kawfilahnya Abu Sufyan Yang begitu juga dalam Perang Uhud kita lihat beliau meminta pendapat para sahabat Padahal beliau ingin perangnya dalam kota Medina Tapi karena para sahabat banyak, khususnya anak-anak muda dan yang belum ikut Perang Badar Ingin di luar maka Rasulullah menerima hal tersebut dan memutuskan untuk perang di luar kota Medina Cukup banyak ketika Rasulullah melakukan misalnya Umrah Hudaybiyah Beliau ditahan, beliau tertahan kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah Dimana Rasulullah SAW diharuskan untuk membatalkan Umrahnya Dan pada saat itu beliau memerintahkan sahabatnya untuk mencukur rambut Tapi tidak ada yang melakukan Lalu beliau bermusyawarah dengan istrinya dan istrinya pun memberikan saran agar supaya beliau duluan mencontohkan Dan begitulah kalau kita lihat cukup banyak